Yang pemirsa Travel Perjalanan Haji dan Umroh PT. Miftah Safari Internusa Pusat yang berada di Jepara dilaporkan ke Polda Jambi terkait dugaan penipuan terhadap 42 jamaah Umroh Jambi yang terlantar di Jeddah Arab Saudi. Travel Perjalanan Haji dan Umroh PT. MSI Pusat dilaporkan ke Polda Jambi oleh agen PT. MSI yang berada di Jambi. Dalam laporan tersebut pihak agen PT. MSI di Jambi melaporkan Kiai Haji Miftahuddin selaku pimpinan pusat PT. MSI yang berada di Jawa Tengah, Jepara. Nur Habibullah selaku pelapor menjelaskan, pihak PT. MSI Pusat sudah menghubungin agen PT. MSI Jambi untuk tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Namun PT. MSI Pusat dengan kesepakatan yang ditentukan tidak ada melakukan tindakan pengembalian dana ke agen PT. MSI Jambi. Sebelumnya diketahui ada 42 orang jamaah Umroh asal Jambi yang terlantar di Jeddah Arab Saudi. PT. MSI Pusat disebut telah melantarkan peluhan jemaah dengan tidak membelikan tiket perjalanan pergi dan pulang. Hal ini mengakibatkan pihak agen PT. MSI Jambi yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jadi kita melaporkan untuk kasus yang kemarin sudah menimpa kami semua tentang pesawat kami yang tidak ada kami dapati kegulangan dari Jeddah ke Jakarta sampai ke Jambi. Begitu juga perginya kemarin sempat kami tanggulangi semuanya. Dan ini sudah kami laporkan kasus ini ke Kapolda Jambi. Karena ini sudah kita beberapa hari ya dari kegulangan ini belum ada tindakan apapun. Jadi kami langsung lanjutkan laporan seperti itu. Siapa yang kita laporkan Pak? Yang kita laporkan ini adalah pimpinan pusat Direktur Utama PT. Minta Saparin Ternusa, Bapak Yai Haji Minta Hudin. Yang beliau beralamat berdumat silih di Jawa Tengah, di Jepara. Kalau total kerugian kalau ditotalkan semuanya sekitar 658 juta. Dari yang seharusnya kami sudah setorkan 1,2 miliar untuk jamaah umroh yang sudah kami setorkan sebanyak 41 orang dari Jambi dan 1 orang itu dari Jakarta. Jadi 1,2 harusnya sudah di beliau semua uangnya. Tetapi tidak ada tiket pesawat yang kami dapat di waktu itu. Jadi seperti itu. Ada barang bukti yang kita serahkan? Yang barang bukti segala macam bukti transfer, bukti tiket-tiket yang beliau kasih. Ternyata tiket itu bukan tiket asli. Dan bukti-bukti lain seperti apa namanya? Ya bukti lain chatting-chatting dan beberapa rekaman lah kurang lebih seperti itu. Dalam kejadian tersebut pelapor mengalami perugian 658 juta rupiah. Torik Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.